Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Jumpa lagi bersama aku, Chut Auri Nah di video kali ini aku ingin Ngebahas mengenai tentang penting mana sih Kulis kaki sama jagar Nah buat teman-teman semua yang penasaran Stay tune terus ya Hai guys, bantu support aku ya Dengan cara subscribe channel ini Nah sekarang kita akan ngebahas mengenai Cadar ataupun kaos kaki yang lebih diutamakan Nah dalam agama Islam Kita itu udah ditentukan Batasan-batasan aurat Jadi kaki itu termasuk salah satu auratnya Bagian yang harus ditutupin oleh muslimah Oleh wanita Ya mau bercadar Nggak pakai cadar Tetap harus tutup Tetap harus pakai kaos kaki Ya sebenarnya Kalau misalnya kalian ketutup Ya nggak usah pakai kaos kaki Tapi kalau misalkan baju kalian Nggak sampai menutup kaki Ya udah pakai kaos kaki Ya jangan sampai nanti tersingkap Nampak Itu nampak aurat dan dosa Jadi nggak banyak nih yang pakai cadar Tapi nggak pakai kaos kaki Ya banyak memang yang seperti itu Jadi terus kita harus gimana ya Kita kasih tahu Kita beri sedikit penjelasan Kalau misalkan Lebih penting pakai kaos kaki Ketimbang pakai cadar Ya emang sama-sama penting Tapi itu wajib Sedangkan ini itu Menurut pendapat kedua yang dikukuhkan Ini adalah hukumnya sunnah Jadi boleh kita pakai Boleh nggak kita pakai Nah kalau misalkan kita pakai Yang sunnah Kita tutupin ini Tapi yang wajib Yang di kaki Aurat kita nampak Ya sama aja Dosa tetap gitu Jadi buat teman-teman semua Kalau misalkan Mau berpergian Tolong dicek dulu Ada beberapa hal yang harus dicek Antaranya Hijabnya Udah labuh belum? Bajunya Transparan Ataupun tipis Ataupun ketat Ngetat Membentuk tubuh Harus Cek kaos kakinya dulu Harus cek handshake Jadi buat muslimah Ini nggak Mesti bercadar Ataupun nggak bercadar Tetap harus dicek Dari ujung rambut Sampai ujung kaki Mulai dari Kaos kaki Baju Jelbab Handshake Semuanya harus Sesuai syariah Islam Nah kita itu Nggak membahas Oh Aku itu harus Menyiapkan hati dulu Biar aku bisa Menutup aurat Maaf-maaf ya bun Kita itu Menutup aurat itu Kewajiban Jadi nggak bisa Sesuka hati Oh kalau misalkan Kalian itu Masih banyak orang Tuh siapa sih Yang sempurna Di bungka bumi ini Kalau misalkan Kalian mau meraih Kesempurnaan Nggak akan ada Seperti yang dikatakan Sama Buya Yahya Kalau misalkan Dalam hati kita Oh Ngapain pakai hijab Ngapain pakai cader Kita kan yang penting Hatinya Nah Kalau misalkan Membahas Seperti itu Ada salah satu video Yang pernah aku share Di Story Sosial media Sosial media aku Mengenai tentang Hal itu Kita itu Kalau misalkan Berpikiran begitu Ya udah sombong Namanya Kalau misalkan Kita udah sombong Ya Allah akan Tidak suka ya Sama hamba-hamba Yang sombong Jadi sekarang Buat teman-teman Semua Jangan pernah Berpikir seperti itu Jangan pernah Ah percuma dia Pakai cader Ah percuma ini Ah percuma itu Jangan pernah Berpikir Dia itu Udah pakai cader Tapi tingkahnya masih Gak baik Akhlaknya masih buruk Gitu Ya itu kan beda Antara akhlak Sama pakaian itu Dua perbedaan Yang jauh ya Yang sangat jauh Jadi tidak bisa disamakan Akhlak Sama pakaian itu Beda Akhlak itu Ya pribadi seseorang Sedangkan pakaian itu Kewajiban yang telah Dituntut Bagi Semua Kaum muslimah Semua perempuan Yang ada di muka bumi ini Untuk Orat Nah Itu emang udah ketentuan Emang udah Kewajiban Kalau misalkan kita bilang Ah percuma yang penting hatinya Emang Kamu udah tentu baik Kayak begitu Enggak juga kan Nah Kalau misalkan ada Orang yang bilang Jangan urus-urusan aku Dosa itu aku yang tanggung Jangan urus-urusan aku Kamu yang berpikiran seperti itu Adalah orang-orang yang sombong Siapa kamu yang bisa mengatakan Dosa itu dosaku Andai suatu hari nanti Kamu udah meninggal dunia Nah Kata-kata itu akan sangat menyakitkan Buat dirimu sendiri Jangan pernah sombong Jangan pernah melalaikan diri kamu Hanya untuk dunia Ya Kalau misalkan kita anggap dunia ini Enggak ada makmanya sama Buat teman-teman semua Tetap perbaiki pakaiannya Tetap jaga auratnya Walaupun kita itu masih berusaha Untuk step by step Jadi lebih baik Ya sempurnakan pakaian dulu Jangan sampai Pakaian kita itu Tidak sesuai dengan Anjuran Islam gitu Oh untuk sifat Ya aku pribadi juga Masih banyak kurangnya Emang ada orang yang sempurna Enggak akan ada di muka bumi ini Orang yang sempurna Kecuali ya Rasulullah Orang-orang Yang bukan manusia biasa Seperti kita lah Gitu Kalau aku pribadi ya masih Banyak banget Kekurangannya Paling ya Kita cuman untuk Belajar lebih baik Dari hari ke hari Jadi buat teman-teman semua Semangat ya Semangat istikamah Dalam hijrah Oke cukup sekian video kali ini Ambil yang baiknya Buang yang buruknya Semoga bermanfaat Buat teman-teman semua See you next video Bye bye Assalamualaikum